selamat menikmati selamat menikmati saya pernah berdebat dengan kaya khusus kaya khusus itu banyak masalah dia soleh tapi di ilmu masalah orang khusus itu solehnya baik di ilmu masalah misalnya hamdan dihutang aku tahun 70 100 rupiah saman itu dapat kambing terus sekarang saya nyawur 100 rupiah untuk kerupuk nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyawur 2 juta itu riba apa anda? ya mungkin unik kalau kamu hati-hati pokoknya nominal ya riba 100 rupiah tapi kan jadi goblok artinya kalau disawur 100 rupiah mesti tidak riba tapi mesti goblok dan perlu kamu catat yang haram dalam islam itu tidak riba goblok itu juga haram yang haram dalam islam itu tidak riba goblok itu juga mau dinak udhubillah ciri utama barang haram itu dinak udhubillah minasirki wal jahli termasuk jahli itu coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? bodoh! riba harus dilawan bodoh juga harus kebetulan kita akrab tidak perlu dilawan bahaya itu kan melawan diri sendiri jadi ini kita bisa balik-balik ada konflik ada kakak beradik zaman tahun 80 ponaan sunat dihutangi pak Dini dulu misalnya dihutangkan pedet kadang pedet itu didal zaman itu untuk duit 3 ribu ini yang cerita orangnya 3 ribu ya tapi dulu sudah menjual pedet tahun 2005 baru kek tukaran tadi baru kek tukaran ditaga kan zaman Rukun kan tidak ditaga tapi tukaran kan terus kita jadi kaya itu bingung dari yang dihutangi itu berpikir juta berpikir juta berpikir juta dari yang dihutang itu berpikir juta berpikir juta juta untuk pentol juta untuk pentol seumat itu apa yang dihutangkan? yang dihutang sedang atau tidak yang dihutang berpikir juta bukan dihutang yang dihutang pedet limusin yang dihutang kek tukaran ada sedang их ini sebuah pedet biasa yang pedet aku biasa itu hanya berpikir hutang sampai ada anak putus lho Pak, tahun 70, duit anak putus tapi dari yang utang, lho anak mati coba kalau kamu jadi kia itu coba, mau apa makanya uang jadi kia itu berat-berat itu berat-berat, konsultan hukum itu sampai jadi pengacara, menang-menang kalau kelas Jakarta itu 1 miliar, kalau kelas kabupaten jadi 5 juta, jadi juga salam tempat-tempat orang pula itu taruhannya warga ngerokok orang desa itu salam tempat-tempat saya ketemu orang pula itu, tak kok aneh enak dijawab liru warga ini aku lho berdalus ngerayu pengirahan kususus, pantasnya aku lho membos warga ngomong orang melok utang, kok melok mikir ngurut aku nanti yang setengah demenan, setengah nikah itu laporan, kia itu nanti ronde kaya itu ronde kaya itu menarik, sudah menarik nanti ronde kaya itu dirapi tiang dirapi tiang dimasnah lah, siri suatu saat ronde kaya itu orang seneng mbak, yang lho jari ronde kaya itu menarik, tidak yang lho menarik, guliknya sudah ronde itu ada orang mengat kalau cara hukum itu kan seperti ini detiknya memang bingung bingungnya itu bingungnya itu tidak merah dan akhirnya kita bingung mana, kita rabi itu orang malah bingung mana orang itu bingung mana, orang itu bingung hukumnya orang itu bingung hukumnya, itu selera-selera tidak aku lho menurut kepikiran bingungnya kini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala yang telah tolak dan tidak tolak berarti cara al-asluh adhamuhu berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak pilihannya tidak tolak karena al-asluh adhamut tolak tapi kalau melihat al-musud dakfil uqud itu bikauli arbabiyah padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak pertanyaannya wilayah tolak itu tidak milik perempuan kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lelakinya bisa dihubungi pernah bisa dihubungi, tidak tanya kak, bujumnya berpegat atau orang orang itu lumayan kecadangan pusingnya kan? di laporannya kawal, orang resmi coba saya bingung itu menghukumnya salahnya rokok menghukumnya benar orang melok ngeloni jadi tidak bisa dihubungi bagi orang yang menguntungi salam itu tidak mau orang pula itu tapi tidak ada rasa dirudikian akhirnya saya tidak ketemu dengan orang yang tidak memahami saya tidak ingin menghukumnya menghukumnya rokok menghukumnya orang-orang mereka yang paling anti itu adalah yang bisa dihubungi kalau menghukumnya seperti gantungan mungkin orang yang menghukumnya tapi kalau orangnya menghukumnya saya tidak ingin menghukumnya aku berpakaian kita untuk berhukumnya menangkuk tetapi mereka bisa lebih jelas tapi harus lebih jelas karena menghukumnya karena dia mau butuh cadangan tidak lagi menyenangkan Bik Bu Juni kalau itu alternatif karena orang itu zinom tapi kalau jatah biologis ya tidak jadi orang-orang akan menurut kamu saya pusing, saya pusing ditakuk hukum nah bulat-balik anak kiais yang terkenal gak ngalim orang-orang mendukung manti-ramanti hanya seperti ini tapi nanti jadi seperti hukum seperti itu seperti itu kan manti-ramanti tidak ditambah tidak ditambah aman kan makin hukum ngomong halal-halam tidak salah benar serang lebat-lebat karena ini sering merayu pengiran karena ini pantesinya lebih suaranya salah saya katalah sebabnya pantesinya lebih suaranya jadi kalau di urusan GR itu jadi ini pantesinya ulama itu suaranya itu repot karena urusan kawin riba karena kita menghadapi hukum yang perubahnya itu masyarakat ya tadi misalnya uang itu tidak turun karena ini goblok yang sekarang dinyang wang rongatus sekarang itu itu dulu buyut saya kata ibu tukunya mau 500 rupiah karena uang dulu kan di bawah sen ada lagi di bawahnya lagi ada lagi jadi 500 rupiah itu saya kata ibu misalnya gadatku tidak 100 rupiah ini butuhku genteng itu makanya kita ini jadi bingung kan kalau menghukumi hutang beli hutang di masa lalu itu digerus pakai apa ada ulama yang mengatakan digerus pakai emas 100 rupiah zaman itu kalau digeramkan dapat berapakah ya memang itu paling gampang sampai sekarang ya kita pun seperti itu misalnya makanya untungnya pengeran itu pengeran itu luar biasa ya perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah misalnya gini ada orang konflik hutang beli hutang di depan saya tata kok ipedet zaman itu begini pintan bah zaman itu pitongatus atau tolong ewu ya sudah kita tanya di di apa itu di apa saja lah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu zaman itu pitong 100 rupiah atau 3 ribu dapat emas sekian 1 ribu mau gak mau jadi Allah itu menyediakan perangkatnya tidak lah kalau aku kata konca akrab yang bagus emas jadi aku akhirnya takut jadi aku lihat referensi emas tahun pitong pulau itu tolong aku untuk berang gampang ternyata itu untuk wakil karena polanya sama kenapa emas itu kan sama terus sampai ilayu mil makanya bank di dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang acuanya tetap harga 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 emas itu Allah SWT Allah itu semua pintar jadi nilai dolar nilai rupiah gak stabil tapi harga emas tetap stabil artinya begini kalau kita hutang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram 10 tahun kemudian ya sudah pokoknya emas 2 gram meskipun sekarang harganya 4 4 juta paham ya jadi tetap Allah itu udah ambil perangkat akhirnya jadi ulama itu rapati bingung jadi pokoknya kerusi emas 2 gram itu tidak ada yang 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 ada maksudnya ini masih ngaji ini mulanya akhir ayat 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 ini masyarakat tukang ini BPKBnya udah pintar pintar gak sekolah desu ya apa sedih ada gak orang punya motor BPKBnya di rumah ada 10% sepuluh persen sepuluh persen sekolah pintar lah gak maksudnya dari satu kampung itu yang BPKB sekolah perang persen perang 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 alas perang berada messar enak perang perang yang puhat itu elok perang uang terühr ter karma perang maksudnya lebih ke sekolah atau lebih ke sekolah oh berarti kalau motor atau mobil ke sekolah kalau rumah ke sekolah yang aman Alhamdulillah ya makanya Nabi Nabi ngerti kan innamarribah finnasiyah ya innamarribah finnasiyah karena maksudnya ribah itu normalnya ya memang gara-gara tempoh makanya kalau siapa yang mencintai saya usahakan sesuatu itu jangan nasihat kemudian buatan sombong kemudian nanti saya ini belum pernah beli sesuatu kredit karena aku kiai maksudnya orang kalau ngaram kredit aku kiai kiai kok di tanggal itu lucu kan orang waktu di akhirat tapi waktu di tanggal misalnya mobilku kredit itu kan waktu di tanggal itu lucu kan aku kan mantas orang berlatih kiai itu kan lucu kan tapi saya lucu saya lucu tapi orang haram haram itu sama ada di mobil tapi orang kiai terutama orang alim orang kiai rapatih alim dan rapopo orang alim-alim kan iman karena beda ya fungsinya ulama sama kiai kiai itu orang sholah yang harus kita hormati orang sholah yang harus kita hormati tapi biasanya kan gak berlatih totokan hukum nah ulama itu pusing aku ada aku ada aku ada aku ada aku ada dari dengan bawa siapa di mana dari hamba Allah dari Kalimantan Tengah silakan bertanya langsung kepada Buya insyaallah assalamualaikum Buya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bisa berbicara langsung dengan Buya insyaallah saya mau tanya ini Buya sebelumnya saya juga memohon ridonya karena saya banyak sekali dari mengambil ilmu-ilmu yang Buya sampaikan dari halakol halakof di bulan Ramadan ini yang dari dulu dari kitab sulam taufik kitab safinah dan sebagainya saya mohon ridonya nah saya ingin menanyakan dalam kitab sulam taufik itu ada beberapa jenis riba mohon penjelasannya Buya dari riba itu dari jenis-jenis riba itu apa saja dan bagaimana cara menerpannya menerkannya dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita ingin bertransaksi agar kita bersih dari riba tapi kadang lawan transaksi kita kadang orang yang belum mengerti nah itu bagaimana sarannya kita menerapkannya gitu masya Allah riba riba baik baik itu saja Buya terima kasih atas jawabannya baik Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih dari jauh dari Kalimantan Timur ya semoga Allah memberikan skala kebaikan kepada Anda dan memberikan kepada ilmu yang Anda ilmu yang bermanfaat dan diizinkan tapi syaratnya doakan saya mintakan ampun kepada Allah kepada saya nanti saya izinkan untuk mengambil ilmu-ilmu tersebut semoga sambung hati antara kita di dunia dan di akhirat baik ada pun masalah riba memang disebutkan diantaranya adalah yang menghalalkan riba itu keluar dari iman sebab-sebab kemurtatan kalau tidak salah atau apa itu ada karena kitab sulam taufik itu silap indah mukaddimahnya itu adalah ringkasan dari al-e'lam ya biqawati islamnya Ibnu Hajar al-Haytami tentang bagaimana kita mengetahui kemurtatan kalau tidak salah diantaranya adalah riba harus meyakini riba itu adalah haram yang menghalalkan riba keluar dari iman cuman rincianya ini perlu ilmu khusus riba ada bermacam-macam ada riba gorot riba utang biutang yang selama ini masyur di dunia perbankan adalah meminjamkan kemudian kembalinya lebih itu riba gorot riba gorot ini sudah jelas ini riba gorot ternyata riba riba gini anda meminjamkan atau saya pinjam kepada anda seratus ribu saya kembalikan menjadi seratus satu ribu maka ada riba di dalamnya dan haram dan dosa besar dan ternyata riba tidak hanya riba gorot saja disana ada riba riba fadl ada riba nasiah ada riba yad jadi riba menjadi empat ini adalah urusannya dalam transaksi amwal ribawiyah emas dengan emas emas dengan perak nakd nakdain termasuk di dalam dimasukkan ke dalam wilayah emas adalah uang uang emas perak satu krup makanan dengan jenis yang bermacam-macam maka yang masuk dalam satu jenis satu krup beras beras ini beras itu beras itu satu jenis baik maka riba riba fadl itu dosa besar jangan dilanggar makanya riba itu tidak harus selalu ada yang dirugikan riba tidak harus ada yang dirugikan yang jelas riba itu melanggar saya tidak ruki saya rela bukan urusan dirimu rela sekarang banyak orang rela masuk neraka kok bukan ukurannya ukuran manusia ukurannya syariat kalau riba fadl itu anda menjual emas satu gram dengan emas satu gram ada tambahannya uang beras pijet pokoknya ada kelebihannya fadl atau emas satu gram anda tukar dengan emas satu koma satu gram jadi anda jual beli emas dengan emas ada kelebihannya tapi kalau emas dengan perak bebas harus beda dong masak emas satu gram dengan perak satu gram tidak nyambung dalam hal ini dimasukkan rupiah kalau anda di bulan menjelang hari raya ini anda menukar uang 100 ribu dengan 90 ribu anda riba fadl disini tidak boleh menukar disini maknanya transaksi seperti jual beli jadi tidak boleh menukar uang karena kita pengen uang receh mau dibagi-bagi seratusan ribu ada orang menjualnya isinya 90 ribu dia motong 10 ribu haram agel halal bagaimana? ya jual jasa saja ini uang 100 ribu anda beri saya 100 ribu jasanya saja mana? jasa bilang begitu jangan langsung motong begitu menjadi tukaran 90 ribu jadi 100 ribu riba fadl kemudian ada namanya ribayat ribayat itu adalah riba fadl juga dalam dunia makanan beras 1 kilo beras bagus 1 kilo dijual ditukar dengan beras kurang bagus 1 kilo setengah secara hitung-hitungan tidak dirugikan yang punya beras 1,5 kilo itu menginginkan beras yang baik misalnya ada orang kampung nanam padi bagus-bagus berasnya tetangganya orang kaya lagi punya beras jelek yang fakir itu sayang makan beras bagus ngomong sama tetangga pak kamu punya beras oh ada tapi gak bagus sama tuker aja yuk berapa hitungannya 1 kilo milut saya 1 kilo milut bapak beras mau apa beras bagus jadi 1 kilo ditukar 2 kilo riba fadl gak sah tapi gimana caranya saya kan pengen makan beras enak orang kaya ini kemudian si fakirnya ngomong saya pengen makannya itu babar babar itu adalah bisa jadi banyak bagaimana? biar awet oh gampang jual saja beras beras bagusmu jual kepada orang kaya setelah dia ngasih duit kau beli saja kepada orang kaya gak ada masalah jalan ada kok jangan merasa susah-susah aman deh dalam hidup kalau sudah seharian patuhi nanti aman itu namanya riba fadl ada riba nama riba yad jual beli emas emas dengan uang disebut sebagai sama-sama naqab jika ada pertanyaan kemarin yang mempermasalahkan sudah dijelaskan sama-sama naqab artinya kalau emas dengan emas emas dengan pre emas dengan uang itu dalam bertransaksi tidak boleh kredit tidak boleh ada yang tertunda artinya disamping akatnya adalah kontan dan serah terimanya harus saya memberikan uang anda memberikan emas anda kalau ada yang tertinda tertunda maka riba yad iadnya tangannya gak saling menyerahkan itu menjadi riba padahal gak ada yang dirugikan tapi urusannya patuh kepada syariat contoh anda orang kaya lagi jalan-jalan ke pasar sudah kenal dengan penjual emas lewat ada model emas bagus buat istri anda wah ini bagus buat istri saya akhirnya ngomong pak saya beli ini oh gak apa-apa pak duitnya besok ya oh pak tenang sudah saling kenal kok diambil itu emas baru bayarnya besok riba yad karena serah terimanya tidak tidak langsung ada namanya riba riba nasiah dalam transaksinya nasiah itu dalam transaksi kalau yad dalam serah terimanya nasiah bagaimana nasiah itu begini saya beli emas ya oh iya gak apa-apa tapi bayarnya sebagian sekarang sebagian nanti ya dalam transaksinya ada yang ditunda pembayarannya maka nasiah itu tempo maka itu masuk riba padahal gak ada yang dirugikan dalam omongannya biarpun uangnya diserahkan oh ternyata ada tapi transaksinya nanti gak sah harus transaksinya halan aku beli emasmu sekarang dan aku bayar sekarang aku ambil sekarang kemudian ini duitnya harus begitu nah ini adalah urusan riba riba itu selain itu adalah tidak masuk dunia riba dan ternyata riba ini urusannya kepatuhan kepatuhan biarpun tidak ada yang dirugikan biarpun hanya kecil 0,5% riba goreth tetap haram bahkan bukan saja uang misalnya aku meminjamkan uang kepada anda saya minjamkan uang kepada anda 100 ribu kembalikan 100 ribu plus picit picitnya riba kok melanggar Allah picit kan ada nilainya 20 ribu 30 ribu kan begitu jadi seperti itu ya jadi riba ada empat tadi semoga Allah menjauhkan kita dari riba memberi kepatuhan kepada riba ada berinciannya nanti lebih lagi ada ini gambarnya kalau ikhlab salam taufiq memang tidak dirinci itu hanya beberapa hal yang harus kita itu patuh kepada syariat riba adalah haram yang menghalalkan riba keluar dari iman kayak orang di luar islam waktu itu mengatakan jual beli itu kayak riba apa sih bedanya kok riba jadi haram kan jual beli cari untung riba cari untung kenapa dibedakan makanya mempermasalahkan urusan riba ini kayak orang tadi itu orang yahudi yang mengingkar itu umat islam itu aneh jual beli kan kayak riba boleh jual beli riba gak boleh riba kan jadi untung jual beli cari untung kalau ada orang yang mempermasalahkan riba-riba begini khawatir dia golongan orang sudah patuhi selagi dikatakan oleh syariat haram jangan ya sudah termasuk kredit emas gak mendesak gak mati orang gak kredit emas maka jangan dipaksa dengan kredit emas sudah selesai kredit emas kan berarti pembayarannya nanti emasnya diambil duluan tapi saya pengen nabung nabung dulu transaksinya nanti boleh saya nabung 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 kalau sudah ketumbuh duit beli emas baru transaksinya nanti pertama nabung belum transaksi bukan kredit membayar dulu bukan bayar ngumpulin duit dulu ada cara bentuknya mirip akadnya saya ingin dirubah saya membayar dulu bukan membeli barangnya kok pak saya titipkan bisa diatur emas jadi titipkan ke saya saya nabung dulu kalau sudah cukup nanti baru kita membuat transaksi saat itu nanti bisa kok caranya sebetulnya makanya ini ujian ujian bagi ahli iman khususnya kalau gak patuh ya bahaya urusan keimanan jadi ada riba gak ada yang dirugikan gak ada ini saja semoga Allah menjadikan kita hamba yang patuh kepada syariat di jauhkan dari riba dengan bermacam-macam riba Allah Alhamdulillah jadi kalau akadnya uang dengan uang itu riba saya pinjam uang kamu sepuluh juta nanti saya bayar sepuluh riba Tapi kalau uang dengan barang tidak riba Karena zaman Nabi ada sahabat yang membeli barirah Hadis doa yang bukhali Barirah itu nama orang, budak, apa sahaya Dia beli selama sembilan tahun Begitu juga mereka beli gandum secara kredit, cicilan Baik, bintaksib namanya Jadi kaedahnya uang dengan uang riba Uang dengan barang tidak riba Ada pun orang-orang yang berkait dengan riba itu Empat Orang yang menjadi saksi, transaksi itu Semuanya mereka sama dapat riba Bahaya riba ada lima Bukan batasan, hanya sekedar sampel Yang pertama Nanti bangkit dari kubur seperti bangunnya orang kesurupan Kesambet diganggu setan Bukit tiga di akhirat Dua Dimakan ini riba Belikan ke nasi Nasi disuap masuk ke dalam mulut Merubah menjadi darah Darahnya masuk ke jantung Disemprotkan naik ke otak Otaknya menjadi kotor Dengan kotor yang anak-anak kita makan riba Nasiatin, kathibatin, fati'ah Ubun-ubun Jahat Pelaku dosa Karena selalu kena darah haram Jangan herat Terus pikirannya haram Haram Karena makan haram Darah haram masuk ke otak Jadi berpikir haram Yang ketiga Darah daging Setiap daging yang tumbuh dari yang haram Tempatnya di neraka Yang keempat Dia pakai untuk zakat Dia bagikan sadaqah Dia satu di anak yatim Allah tidak menerima Itu hanya yang suci-suci saja Yang kelima Dia pakai perangkat haji Dia berikan uang untuk berangkat umrah Dia berikan uang untuk berangkat umrah Apa kata malaikat Kau tidak dapat haji mamrur Tidak dapat umrah Fakbulah Zaduka haram Karena kau berangkat dengan uang haram Antara ulama Saudi Arabia dengan Mesir Sama-sama mengharamkan riba Hanya saja bedanya Saudi Arabia tidak ada tawar menawar Resize Bagaimana ini Sheikh Nanti saya makan ini Bimana Beriman kepada Allah Begitu jawaban Sheikh Al-Saifin Sheikh Ibn Was Tapi kalau ulama Mesir Di antaranya Sheikh Yusuf Al-Ardawi Kalau kau dalam kesulitan Maka ini darurat Pilih mati Atau makan riba Kau makan riba Daripada mati Tapi sementara dapat yang lain Tetap berusaha Cari penuang kerja Sehingga bisa keluar dari riba ini Mohon kepada Allah Setulus hati Ya Allah Aku masih makan riba Anak istri Aku beri makan riba Aku mohon Mudahkan rezeki Berikan ke lapangan Supaya aku keluar dari tempat ini Nah itu bagian dari jihad kita Hijrah kita Itu sahabat nabi Dari makkah kemarinan Kita dari riba Kepada mati Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih